Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada hari pagi hari ini kita akan menunjukkan Pembelajaran kita di pelajaran 7 Hijrah ke Yatsrib Hijrah ke Yatsrib atau Madinah Merupakan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat Di Yatsrib mereka disambut dengan Sangat gembira oleh orang-orang bangsa Arab Yang tinggal disana Penduduk Yatsrib bersedia melindungi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin Dan ikhsisaan kaum kafir kurois Dan sekarang kita baca Surah Al-Mutafifin bersama-sama ya Karena di bulan Ramadan ini Pahala Pahala kita akan Lipat kendakan Makanya kita akan membaca surah ini Atau membaca Al-Quran juga lebih baik A'udzubillah binasyaitanil wajib Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'adarokamailiyun Kitabum marakum Yashhaduhul muqarrabun Inna al-abrara lafi na'im A'la al-abrara lafi na'im Ta'arifu fi wujuhihim nadara lafi na'im Yuskawna min rahikim makhtum Khitamuhu misk Wafi thalik falyetanafasil mutanafisun Womizajuhu min tasnim A'inan yashrabu bihaa almuqarrabun Inna al-lazhin ajramu Kanu min al-lazhin A'manu yadhaquun Wa'idha marruu bihim Yatagumazun Wa'idha inqolabu Ila ahlihim Inqolabu faqihin Wa'idha r'auhum Qaluu Inna haulaha iladolun Wa'ma ursilu A'layhim Hafizin Fal-yawm al-lazhin Fal-yawm al-lazhin A'manu min al-kuffar Yadhaquun Ala al-arai Yanzhurun Hal suwi bal kuffar Ma kanu yaf'alun Buka halaman 112-114 Pada peristiwa sebelum hijrah ke Yatsrid Pada musim haji tahun ke-11 Kenabian Nabi Muhammad SAW Diterimani Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib Keluar dari Mekah untuk berdakwa Mereka mendatangi rumah Zal dan Syahiban bin Sa'labah Rasulullah menjelaskan Tentang ajaran agama Islam kepada mereka Bani Syahiban terlihat tertarik Dengan ajaran agama Islam Maka tetapi mereka menunda untuk meluk Islam Perjalanan dilanjutkan hingga sampai ke Akobah di Mina Akobah adalah sebuah tugu batu yang terletak diantara Mina dan Mekah Ada enam orang pemuda yang sedang berkumpul dan berbincang Ternyata mereka adalah pemuda Yatsrib atau Madinah Berasal dari suku Khazraj Kalian bisa lihat sendiri siapa-siapa saja orangnya Lanjut ke paragraf kedua Nabi Muhammad SAW Minta izin untuk bergabung dengan mereka Nabi Muhammad SAW Menjelaskan tentang ajaran agama Islam Dan mengajak mereka Untuk beriman kepada Allah SWT Mereka pernah mendengar dari bangsa Yahudi Yang tinggal di Yatsrib bahwa akan ada Nabi yang datang dari timur Nabi yang diutus oleh Allah SWT Dan akan diikuti oleh mereka Dikarenakan pemusuhan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab di Yatsrib Bangsa Arab ingin menemukan Nabi tersebut Agar tidak didahului oleh bangsa Yahudi Salah satu pemuda tersebut berkata Demi Allah kalian tahu bahwa dia adalah seorang Nabi Yang selama ini dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian Janganlah sampai orang-orang Yahudi lebih dulu menjadi pengikutnya Untuk itu segeralah menuhi seruannya Setelah itu mereka berenang masuk Islam Mereka berenang adalah pemuda-pemuda cerdas dari kalangan penduduk Yatsrib Lanjut ke paragraf ketiga Pada tahun ke-12 kenabian Datang 12 orang yang terdiri atas 2 orang suku Aus dan 10 orang Khosraj Mereka menemui Nabi di Bukit Akhobah Pengislaman ke-6 orang yang belum masuk Islam di antara mereka Dikuti dengan janji setia untuk mengikuti Islam Peristiwa itu disebut dengan bayat Akhobah yang pertama Setelah menyatakan keislamannya Ke-12 orang tersebut kemudian ke Madinah Kepungalangan mereka disetai oleh Mus'ab bin Umair yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW Untuk mengajarkan dan menyebarkan ajara agama Islam kepada penduduk Yatsrib Untuk isi bayat Akhobah pertama Kalian bisa baca sendiri Lalu untuk yang paragraf yang ke-4 ini Pada tahun ke-13 kenabian Itu adalah cerita tentang Tentang beberapa seorang muslimin yang masih musrik Yang pada intinya itu mereka masuk ke Islam Lalu terjadilah perjanjian Bayat Akhobah yang kedua Atau Kubro yang diikuti oleh 75 orang Lanjut lagi di halaman 114 Dengan bayat Akhobah kedua itu Mereka akan mendapatkan surga Setelah proses bayat selesai Nabi Muhammad SAW menunjuk ke 12 orang Sebagai pemuka kaumnya masing-masing Mereka diharapkan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab Terhadap kaumnya 12 orang itu terdiri atas 9 orang suku Khosraj Dan 3 orang suku Awus Untuk sisanya kalian bisa baca sendiri Pahami sendiri ya Ini tugasnya ada 6 soal 1-6 Kalian cari jawabannya di halaman 112-114 tadi Kalian bisa cari di situ jawabannya Oke kalian kerjakan tugas ini di buku tulis Setelah itu kumpul ke Bapak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh